Dalam situasi krisis ekonomi dunia, banyak perusahaan berjatuhan karena dikelola tidak dengan proper. Ada kerinduan banyak kalangan terhadap nilai-nilai yang sejati dalam kehidupan. Pada saat itu, State Taskia didirikan pada tahun 2001 oleh sekelompok profesional yang memiliki visi membangun dunia usaha yang berbasis nilai-nilai intelektual dan spiritual. Kampus pertama terletak di Cibubur, dimulai hanya dengan satu bangunan sederhana. Kini setelah 14 tahun, State Taskia sebagai kampus pelopor ekonomi Islam masih berkomitmen untuk menjadi institusi yang terbaik di bidangnya. Sekarang, State Taskia berpusat di Sentul City dan menjadi galeri kampus sebagai salah satu rujukan utama bagi perkembangan ekonomi Islam regional khususnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Taskia artinya tumbuh dan berkembang dengan bersih. Dari filosofi inilah kita mengembangkan Taskia University College of Islamic Economics dengan tujuan dan visi menjadi rujukan di tingkat regional dalam pengembangan ilmu dan amal ekonomi Islam. Kita mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita tentang bagaimana menjadi profesional, bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana mengembangkan riset-riset yang applied, dan mengembangkan model-model untuk economic development. Nilai-nilai yang dianud dalam Taskia seperti nama Taskia itu sendiri, yaitu TAZ, KAI, T-nya Tauhid, A-nya adalah Amanah, demikian juga Z-nya adalah Zero Defect and Quality, Kemudian KAI-nya berarti Knowledge and Competence, Innovative Istiqomah, dan Ak terakhir, Achievement Through Teamwork. Harapannya dengan ini kita menghasilkan anak-anak yang SPK kuadrat, soleh, pandai, kaya, keren. Semoga bisa berkontribusi untuk peradaban umat manusia di dunia ini. Stay Taskia mempunyai keunikan dalam metode pendidikannya. Pada fase input, Stay Taskia menerima lulusan dari SMU dan pesantren yang diiringi dengan tes potensi akademik dan smart test. Di dalam masa pendidikannya, mahasiswa diberikan penempaan kompetensi di dalam ilmu ekonomi Islam. Mereka diberikan pengetahuan tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu manajemen, dan ilmu bisnis umum yang dikombinasikan dengan pengetahuan dan kajian keistaman klasik. Dalam prosesnya juga, mahasiswa Stay Taskia diberikan wawasan oleh praktisi melalui studi kasus dan kegiatan maga, serta dibekali pula dengan pengembangan karakter dan pembangunan kepemimpinan melalui kegiatan kemahasiswaan dan ekstra kurikuler. Hasil output dari pendidikan Stay Taskia ialah riset yang aplikatif yang dapat digunakan pada bisnis syariah dan ekonomi syariah, serta mahasiswa yang dibiasakan pada lingkungan strategi ekonomi Islam, sehingga outputnya ialah mahasiswa itu menjadi seorang profesional yang kompeten, berusahawan yang tangguh, akademisi yang mumpuni, serta social entrepreneur. Setelah lulus tes masuk, mahasiswa dibekali tiga kemampuan dasar, berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika selama sebuah tahun dimatrikulasi. Selain itu, mahasiswa diberikan pembekalan kepribadian, melalui kemampuan menggunakan komputer, kepemimpinan, dirosah Islamiah, akutansi dasar, ekonomi, dan manajemen. Setelah itu, mahasiswa mengikuti kegiatan belajar selama dua setengah tahun dengan empat konsentrasi studi. Ibu ekonomi Islam, bisnis manajemen Islam, ibu akutansi Islam, dan muamalah Islam. Penempaan kepemimpinan mahasiswa Stay Taskia dapat dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan yang disesuaikan berdasarkan minat dan bakatnya. Setelah itu, mahasiswa disertakan pada program skripsi dan magang. Penelitian bagi calon akademisi, magang bagi calon profesional, magang bagi pengembangan ekonomi masyarakat, studi kelayakan bisnis bagi calon pengusaha. Pada tahap akhir, mahasiswa Stay Taskia akan kembali masuk asrama untuk menyelesaikan skripsi, pelatihan, dan pemetaan karir. Pada ujian tahap akhir, mahasiswa Stay Taskia akan diuji oleh penguji internal dan praktisi eksternal. Stay Taskia memiliki beberapa keunggulan. Karakter building, manajemen yang berkualitas, berbasis pelayanan ISO 9001-2008, diketuai langsung oleh pakar ekonomi Islam Indonesia, kurikulum berstandar internasional, terintegrasi pada institusi pendidikan, pemerintah, dan internasional, dilengkapi oleh fasilitas yang memadai, serta mengintegrasikan antara ilmu syariah dan ilmu ekonomi. Stay Taskia sebagai kampus ekonomi Islam telah melahirkan mahasiswa yang unggul di bidangnya. Taskia memberikan pemahaman dasar kepada kami bahwasannya kecerdasan spiritual merupakan faktor utama dalam mencapai kesuksesan. Dengannya, setiap pekerjaan apapun akan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Sehingga tidak salah jika laut Taskia menjadi ibarat mata air yang mampu membasahi keringnya asupan praktisi ekonomi syariah Indonesia, bahkan dunia. Selain membuka wawasan saya mengenai dunia ekonomi Islam yang begitu komprehensif, Stay Taskia mengajarkan saya arti penting bahwa seorang pengusaha muslim tidak boleh hanya memikirkan profit semata dalam melakukan usahanya, namun juga harus mampu membawa kebermanfaatan serta keberkahan bagi diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Perkembangan ekonomi syariah saat ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Stay Taskia telah berhasil mencetak lulusan-lulusan yang terbaik dan juga multi-talenta. Dia menjadi da'i yang terbaik, menjadi pengusaha yang terbaik, dan menjadi profesional yang terbaik. Saya sangat beruntung menjadi lulusan Stay Taskia. Sebagai salah satu alumni Stay Taskia, saya sangat merasakan pengalaman intelektual, emosional, dan spiritual ketika menimba ilmu di Stay Taskia. Menurut saya, pendidikan di Stay Taskia sangat sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena di sana ditanamkan tentang nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Walaupun saat ini saya sedang berkecimpung di dunia entertain, tapi nilai-nilai syariah tersebut tetap melekat pada diri saya. Seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, menghargai waktu, dan nilai-nilai lainnya. Alhamdulillah, pilihan saya sangat tepat untuk membekali perjalanan hidup saya selanjutnya. Umar Radiallahu Anhu pernah berkata, janganlah berdagang, kecuali bagi orang yang mengerti tentang ilmu dagang. Ilmu dagang ini maksud bukan hanya sebatas tentang manajemen keuangan, marketing, atau semacamnya. Tetapi, tentang memahami apa arti riba, maishir, goro, atau semacamnya. Saya sangat bersyukur sekali dapat menimba ilmu di Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskiah. Di sini saya dapat bukan hanya sebatas ilmu dunia, tetapi bagaimana memahami bahwa bisnis bukan hanya sebatas mencari uang, tapi bisnis adalah bagian ibadah menuju ke bagian dunia dan akhirat. Dunia usaha merupakan bagian integral dari ekonomi Islam. Semakin kuat nilai-nilai spiritual para pelakunya, insya Allah usaha semakin tumbuh dan berkembang dan berkah. Beasiswa Pegiat Ekonomi Islam adalah peluang untuk semua pihak dunia usaha, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan negeri ini dan masa depan dunia yang lebih baik. Dengan mempersiapkan sumber daya insani bersama dengan TASKIA. Kami mengundang seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam program Beasiswa Penggiat Ekonomi Islam ini sebagai bagian dari langkah kecil yang akan berdampak besar untuk kehidupan Indonesia dan dunia pada masa yang akan datang. In state TASKIA with bangkal tim syariah you can create your dreams. Come on guys, get up, run and catch it! Alhamdulillah dengan adanya Beasiswa dari PT Bank NTB saya dapat melanjutkan kuliah di state TASKIA. Terima kasih Bang NTB. Beasiswa Tiga Serangkai memberikan peluang yang lebih besar kepada saya untuk dapat melanjutkan pendidikan di tingkat perkuliahan. Saya termotivasi untuk belajar, menghafal Al-Quran dan terus berprestasi. Terima kasih Tiga Serangkai. Terima kasih Tiga Serangkai. Terima kasih Tiga Serangkai.